Intro Baik saudara, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pakalangan Beralih keberitaan lain saudara, sebanyak seribu bibit mangrove ditanam di kawasan pesisir utara Kabupaten Brebas oleh salah satu klub otomotif Aksi tanam mangrove ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan Diharapkan dengan penanaman bibit mangrove ini ekosistem yang ada bisa terjaga Penanaman dilakukan di kawasan pesisir pantai utara di lingkungan wisata hutan mangrove Dukuh Bandansari, Desa Kalilingi, Kejawatan Brebas, Kabupaten Brebas Rabu siang kemarin, aksi tanam mangrove dipilih menjadi salah satu kegiatan sosial karena memiliki nilai positif Anggota salah satu klub otomotif ini sengaja memberikan bantuan bibit mangrove dan turut melakukan penanaman sebagai bantuk kepedulian terhadap lingkungan Salah satu tujuan penanaman mangrove ini untuk menyelamatkan wilayah pesisir dari ancaman abrasi Selain untuk menjaga abrasi, penanaman bibit mangrove juga menjaga kerusakan ekosistem di kawasan pesisir pantai Apalagi kini dengan pertumbuhan tanaman mangrove yang telah terjaga bisa menjadi salah satu kawasan destinasi wisata baru yang cukup murah untuk keluarga Kami punya program semuanya jelajah Yang pertama jelajah lingkungan atau jelajah yang lain yang pernah kita lakukan ke Anyer jelajah dengan bersih-bersih pantai Nah program yang berikutnya adalah jelajah ilmu kita bagi-bagi buku Nah sekarang kita jelajah lingkungan kembali menanam mangrove di Pandansari Kalau bicara luasan selanjutnya kita setiap tahun selalu melaksanakan penanaman baik itu program dari pemerintah, swadaya maupun dari pihak ketiga seperti Tusan Tusan dan CSR dan kami berpedoman pada aliran sungai pemali yang setiap tahun itu timbul sedimentasi sepanjang setiap tahun sungai itu mengalir dan ada sedimen maka kami tetap menanam terus-menerus sampai dengan yang sudah hampir 1.200 hektare tambah hilang kalau sekarang sudah kembali kurang lebih sekitar 200 hektaren lah Kegiatan tanam seribu batang bibit mangrove ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi para komunitas lain untuk ikut menjaga lingkungan Tak hanya aksi peduli terhadap lingkungan, Klub Otomotif Nismosik juga sering melakukan aksi sosial lain TNI Polri dan sejumlah stakeholder menutup kegiatan operasi mantap berata cantik 2018 pengamanan Pesta Demokrasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Jawa Tengah dalam operasi yang berlangsung selama 395 hari tersebut Polda Jatang mencatat ada 14 kasus yang ditangani dan 11 kasus proses penyidikan 3 kasus dihentikan penyidikannya Bertempat di halaman Mapolda Jawa Tengah Apel konsolidasi berakhirnya operasi mantap berata candi 2018 dikelar Apel diikuti semua unsur petugas keamanan dari TNI Polri, KPU, dan Bawaslu Dalam operasi mantap pajak dan mantap berata Polda Jawa Tengah mengarahkan kekuatan sejumlah 21.980 personil Polri Pengamanan juga mendapat backup dari TNI sebesar 3 patalion atau setara 9.000 personil Wakil Kepala Polda Jawa Tengah, Brigjen Pol Ahmad Lutfi menjelaskan Apel konsolidasi penutupan operasi mantap berata ini merupakan bagian dari evaluasi kegiatan pengamanan pemilu Selama berlangsungnya operasi mantap berata yang didahului operasi mantap raja Secara umum tidak terdapat kasus meronjol terkait sengketa pemilu di Jawa Tengah Dari 14 kasus dalam tahap penyedikan, 11 kasus telah dinyatakan P21 atau dihentikan Dan kasus lainnya selesai dengan SP3 Sementara pada 28 TPS di 14 kabupaten kota yang menyelanggarakan pemungutan suara ulang atau PSU Berlangsung kondusif dan lancar Evaluasi bagus sekali, tidak ada kasus menonjol Ulangi 14 kasus yang tahap penyedikan sampai 11 lainnya di SP3 Sebagaimana amanah dari Bapak Kapol dan ASM Dan semuanya clear tidak ada terkait dengan kasus-kasus yang menonjol lagi Gangguan keamanan semuanya bisa tolerir artinya bahwa masih terukur Masih terukur dan bisa teratasi, bisa berlarut-larut dan itu wajar Dalam proses pemilu kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun depan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pengawasan secara ketat Pasalnya, dari 21 kabupaten kota yang melakukan pemilihan umum kepala daerah Ada pertahanan yang ikut dalam pemilihan tersebut Ya kalau sampai hari ini ya, kita menjudge calon tunggal itu tidak kita belum bisa Karena kan dinamika masih berjalan Yang bisa mencalonkan pasangan calon Baik dari partai politik maupun dari perseorangan Jadi ruang untuk terjadinya calon tunggal ada Tapi belum bisa diprediksi hari ini ya Karena dimungkinkan calon perseorangan Wakabolda memberi catatan dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah Daerah yang tergolong rawan hanya di wilayah Surakarta Namun secara umum perhelatan pesta demokrasi di Jawa Tengah Berlangsung sukses dan lancar Dan menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah Hujan teras yang mengguyur Kabupaten Kudus Membuat pintu air di Desa Kecampi Kejamatan Mejobo dipenuhi dengan sampah yang menumpuk Sampah yang berasal dari hulu sungai Piji tersebut jika tidak segera dibersihkan Dikawatirkan dapat menimbulkan banjir Pulauan warga bersama tim gabungan dari TNI, Polisi Dan petugas badan peranggulangan bencana daerah Bergotong royong membersihkan pintu air Di Desa Kecampi Kecampi Mejobo Dari sumbatan tumpukan sampah Sampah yang jumlahnya cukup banyak tersebut Berasal dari hulu sungai Piji Yang terbapau oleh arus air sungai Akibat hujan keras dan jika tidak segera dibersihkan Dikawatirkan dapat menimbulkan kerusakan pintu air Dan ancaman banjir akibat limpasan air sungai tersebut Menurut Kepala BPPD Kudus Angker aliran air dari sungai Piji yang melalui Desa Kecampi berjalan lancar Warga bersama tim gabungan BPPD membersihkan tumpukan sampah Yang menutup hampir seluruh bagian pintu air Agar proses pembersihannya lebih cepat Petugas menurunkan alat berat Untuk membantu pembersihan tumpukan sampah Jadi ini sekarang kita berada di Kalibiji yang ada di Desa Kecampi Jadi yang di hadapan kita ini ada sampah-sampah dari atas Atau dari daerah atas Itu yang terbawa arus pada saat hujan beberapa waktu kemarin Jadi ini sampah-sampah ini saat ini sedang dilakukan kerja bakti Oleh masyarakat yang digerakkan oleh Pak Jamat Mencoba bersama teman-teman rekan-rekan BPPD lainnya dan masyarakat Pembersihan pintu air dari tumpukan sampah tersebut Selain itu memperlancar arus air Juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan pada pintu air Akibat sumbatan sampah Terlebih lagi saat hujan dras turun Bubit air sungai Piji selalu dibunuhi oleh air dari pegunungan Muria Sumber air panas asin muncul di persawahan Tunggu setelah judas berikut ini Terima kasih telah menonton!